Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 20 Oktober 2021 Hari Rabu, Bekan Biasa ke-29 Disusun oleh Frater Edo Putra SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Alex Hatta SVD Selamat menikmati Apa yang terjadi dalam dunia ini Hebat Sudara Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 12 ayat 39 sampai 48 Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya Camkanlah ini baik-baik Jika Tuhan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar Hendaklah kalian juga siap sedia Karena anak manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka Petrus bertanya Tuhan Kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini Ataukah juga semua orang Tuhan menjawab Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana Yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala Atas semua hambanya Untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya Berbahagialah hamba Yang didapati tuannya Sedang melakukan tugasnya Ketika Tuhan itu datang Aku berkata kepadamu Sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya Tuhanku tidak datang-datang Lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain Pria maupun wanita Dan makan minum serta mabuk Maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya Dan pada saat yang tidak diketahuinya Dan Tuhan itu akan membunuh dia Serta membuat dia senasib Dengan orang-orang yang tidak setia Hamba yang tahu Akan kehendak tuannya Tetapi tidak mengadakan persiapan Atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya Ia akan menerima banyak pukulan Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya Dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan Ia akan menerima sedikit pukulan Barang siapa diberi banyak Banyak pula yang dituntut daripadanya Dan barang siapa dipercaya banyak Lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Renungan kita hari ini berjudul Menjaga kepercayaan Dalam kehidupan sehari-hari Kita selalu berhadapan Dengan berbagai macam tugas Yang menuntut kita Untuk menyelesaikannya Dengan bertanggung jawab Kategori-kategori dari tugas itu pun beraneka ragam Ada tugas yang dijalankan berdasarkan pekerjaan Atau status sosial Misalnya Seorang guru mempunyai tugas untuk mengajar Dan seorang siswa Mempunyai tugas untuk belajar dan mengerjakan PR Ada juga tugas yang didasarkan pada kepercayaan dari seseorang Atau kelompok memberi tugas Kepada orang atau kelompok yang menerima dan menjalankan tugas Berhadapan dengan tugas seperti ini Kita terkadang menolak untuk menjalankannya Karena merasa tidak mampu untuk melakukannya Kita juga terkadang menerima tugas yang dipercayakan itu Tapi tidak menjalankannya dengan baik dan bersungguh-sungguh Dengan bersikap seperti ini Kita tentunya tidak akan mampu menjaga kepercayaan Yang diberikan orang lain kepada kita Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Yang terkasih dalam Kristus Bacaan Injil pada hari ini Mengisahkan tentang Yesus Yang memberi gambaran kepada para muridnya Tentang hamba yang setia dan tidak setia Hamba yang setia adalah hamba yang selalu bersiap sedia dan setia Dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan oleh Tuhan Meskipun Tuhan yang tidak ada bersama dia Sementara hamba yang tidak setia Adalah hamba yang malas yang hanya menjalankan tugasnya Jika Tuhannya berada bersama dia dan mengawasi dia dalam menjalankan tugasnya Melalui gambaran tentang dua tipe hamba ini Yesus mau mengajak kita untuk menjadi seperti hamba yang setia Ketika orang mempercayakan kepada kita sebuah tugas Jalankanlah tugas itu dengan baik dan bertanggung jawab Sebab jika kita menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita dengan baik Maka orang akan semakin mempercayai dan menghargai kita Dengan itu kita mampu menunjukkan kepada orang lain Bahwa kita mampu menjaga kepercayaan yang telah dipercayakan kepada kita Kemampuan untuk menjaga kepercayaan ini Tentunya akan membuat kita menjadi pribadi yang percaya diri dan bertanggung jawab Allah Tritunggal Maha Kudus Jadikanlah kami hamba yang setia Dalam menjalankan tugas yang telah engkau dan sesama percayakan kepada kami Semoga kami dapat meneladani Yesus Kristus Putramu Yang setia menjalankan tugas yang telah engkau percayakan kepadanya Karena Kristus itu juga Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa bersama engkau Dan dalam persatuan dengan roh kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Nedaleru Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Terima kasih telah menjiwai selamat 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 menjiwai selamat